Kelas 9 Curriculum Merdeka, kita masuk pada halaman 117 bagi sesi ke-7, yaitu kita bermain di sini. Apa nama permainannya? Adalah permainan bingo. Nah bagaimana permainannya? Di bagian A, perintah yang pertama ini kamu copy peta 4x4 di bawah ini ke buku kamu, kamu gambar saja ya di buku kamu itu. Gambar peta seperti ini. Perkirakan jangan terlalu besar dan jangan juga terlalu kecil. Perkirakan cukup untuk menuliskan kata-kata ini di masing-masing peta kamu itu ya. Nah ini. Nah kemudian yang kedua, bagian B, buat tempat garis ini. Garis ini ya. Garis ini bisa kamu buat di bawah peta kamu itu ya, kotak yang telah kamu buat ini. Kamu buat saja di bawahnya, tempat garis itu ya. Kemudian bagian C-nya, salin kata-kata berikut ini ke dalam peta yang sudah kamu buat ini secara random, secara acak. Jadi mungkin itinerary ini kamu buat di sini, di peta nomor 2 ini ya. Kemudian decided mungkin di paling kanan bawah ini. Kemudian tur mungkin bisa di kanan atas, kanan atas ini ya. Kemudian hike terserah di mana kamu letakkan terserah secara acak, random ke kata-katanya ini ya. Ada 16, sudah cukup itu ya, pas. Cuma hati-hati jangan sampai kamu menuliskannya itu dobol. Jadi untuk misalnya kata-kata itinerary ini sudah kamu salin, kamu tulis di dalam kota ini, salah satu kota ini. Kamu tandai checklist misalnya di sini atau dengan pensil. Kemudian decided sudah kamu tulis di dalam kota ini, kamu checklist, kamu tandai supaya jangan dobol. Kemudian yang bagian D, Dengarkan guru kamu, artinya kamu akan berlatih listening, pendengaran. Guru kamu akan mengucapkan kata-katanya tersebut secara random. Nah, mungkin yang eksplor atau di mana lagi ya. Nah, apa tugasnya? Tugasnya adalah silang kata-kata yang telah kamu dengar. Nah, jadi seandainya kamu dengar eksplor, nah di mana kotaknya kamu mungkin di kanan bawah ini, kata-kata eksplor itu, maka kamu silang di sini ya. Nah, kemudian ketika kamu telah menyemalin empat kata di dalam sejajar, bisa horizon, bisa vertikal atau diagonal. Jadi maksudnya kamu sudah tersilang ini, di sini ya, secara horizontal ya, nah atau vertikal, bisa juga atau apa namanya, diagonal. Nah, diagonal itu yang sini ya, ya baris itu ya. Kalau sudah bisa sejajar seperti ini, maka kamu tulis kata-kata berikut, tulisan berikut di garis yang telah kamu buat, yang di bawah, tadi kamu buat di bawah ini ya. Nah, itu tugasnya. Nah, pertanyaannya, masalahnya, ini bagaimana pengucapannya? decide, decide ini, gimana, apa namanya, cara mengucapkannya. Tentu harus kamu dengar. Nah, oleh karena itu, ini sudah saya buatkan, bagaimana kira-kira yang akan, yang akan kamu dengarkan waktu guru mengucapkan kata-kata tersebut. Ini dia, mari kita dengarkan bersama-sama. Itinerary, decided, tour, hiked, trekking, hill, reward, harbor, embark, departed, Arrived, explored, premises, picked up, once, excited. Nah, itu dia, kira-kira yang akan kamu dengarkan sewaktu guru kamu mengucapkan kata-kata tersebut. Nah, setelah itu, yang E, ketika kamu telah menyelesaikan tulisannya, nah, buat, apa, teriakan kata-kata bingo. Nah, seperti itu. Artinya, kamu sudah menang. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.